Bulan puasa sudah di depan mata. Biasanya kebutuhan pokok saat bulan puasa akan meningkat, begitu juga dengan harga yang melambung. Meski belum berdampak langsung terhadap masyarakat, namun sejauh ini Kabupaten Merangin masih krisis pangan, terutama dalam bidang peternakan, perikanan, dan pertanian. Dalam pemenuhannya, Kabupaten Merangin masih bergantung pada daerah lain. Walau demikian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Selamar Sudarsono mengklaim stok pangan di bulan puasa aman. Selamat mengatakan, meski kebutuhan pokok dapat terpenuhi, namun harga dan persediaannya masih bergantung dengan wilayah luar dari Provinsi Jambi. Hal inilah yang membuat harga kebutuhan bahan pokok di Merangin sulit dikendalikan pemerintah. Pemkap hanya bisa menghimbau para pedagang tidak memainkan harga pasar. Setelah ada penetapan kembali sajur pangan, kita akan rapat untuk antisipasi kondisi keadaan terutama untuk pangan beras kita. Jadi pada prinsipnya, kita pantau untuk stok pangan, kita di Merangin masih dalam keadaan. Luth Hidayat, Jambi TV